Satu jalur Yunani, yang kedua dari jalur Persia Jalur Persia lebih dikenal dengan nama Fusrawani Atau Pahlebi Pahlebi, Pahlebi, kita dengar Itu sebetulnya nama dari satu aliran filsafat Yang berdasarkan pada pencerahan Jadi pada hati Kalau kita merujuk ke Yunani Bagaimana perkembangan rata filsafat itu sendiri Yang awalnya Suf-sufia Pengetahuan yang dalam Yang kemudian disalahgunakan Atau dipolitisasi Sehingga menjadi buruk citranya Dan tampil Sokratis kemudian dengan cinta kebijakan Di Persia tidak demikian Di Persia Hikmah adalah hikmah Dengan posisinya sendiri Sementara cinta Menjadi sumber lain dari Dan hikmah Sokratis Untuk menyelamatkan filsafat Dia dengan cinta Tapi di Surawadi Dan Tradisi filsafat Dan Persia Hikmah tidak perlu diselamatkan Kecuali dengan Satu Yaitu darah Dan darah tidak akan bisa ditumpahkan Seseorang tidak akan bisa berkorban dengan darah Kecuali dengan Dengan cinta Kita akan simak bagaimana Allah yang akan mengorbankan dirinya Sebagai bentuk dari Wujud konkret Suhrawadi dalam mengorbankan hikmah Jadi harga hikmah dalam Di Persia itu sangat mahal Nah Perjuangan Suhrawadi Saya tidak akan masuk ke beberapa Tema-tema Suhrawadi Tapi cita-cita Suhrawadi Sepertinya dia Lahir di Zanjang Satu kota di Suhrawadi Di Iran Dia besar di Marok Marokin Kasir Al Marokin Marokin itu dari situ Jadi ilmuwan-ilmuwan semua Lebih banyak ada di Tanah Persia Nah Di antara dua kota ini Ada satu kota namanya Shis Shis ini kota yang Sudah tua Di situ tempat Peribadatan Orang-orang Menyembah Api Dan sampai kedatangan Islam Peribadatan itu tidak Tidak punah Masih tetap terawat Karena masih dijaga oleh Yang namanya Ispanjal Yang menjadi pengawal Perbatasan Iran Azerbeja Apinya sudah mati Tapi peribadatan itu Masih ada Dan masih banyak Dokumen-dokumen Monumen-monumen Filsafat Jaratus Ataupun Pak Levi Yang tersisa di situ Sehingga lebih memudahkan Suhrawadi Untuk mengakses Dan menghidupkan kembali Kekecewaan Suhrawadi Tampak ketika dia Mengakses Filsafat-filsafat Farabi Dan Ibn Sina Jadi bagaimana Ibn Sina sendiri Sebetulnya Saya bawakan Kau yang Ibn Sina Sebetulnya dia sudah Berusaha ingin keluar Dari Pola pikir Aristotelian Dengan Membawakan Satu Bentuk Filsafat Yang disebut dengan Al-Mashriqiyat Karya terakhir Yang mungkin Masih tidak Tuntas Yaitu Mantekul Masriqiyat Beliau disana Menyebutkan Darjawani Oh sorry Budha Stegon Dari sebagai Sebagai satu Bentuk Filsafat Umum Tetapi Kini aku Mendapatkan Satu Filsafat Baru Yang sangat Khusus Ini Ibn Sina Tapi oleh Surawati Dia tidak Berhasil Menuntaskannya Karena dia Tidak Berkesempatan Untuk Mengakses Karya-karya Dari Khusrawani Ataupun Pahlavi Nah dia Ingin berusaha Menuntaskannya Dengan berbagai Kritik yang Diajukan oleh Surawati Terhadap Ibn Sina Dalam Kerangka Tradisi Sama Aristotelian Atau Paripatitif Tapi Ini Satu Pekerjaan Yang masih Belum Tuntas Yang ingin Dituntaskan Oleh Surawati Bagaimana Para Filosof Filosof Yang tumbuh Berkembang Di Tanah Persia Mereka Mengarah Ke Ketimuran Jadi Kemencerahan Di Kalimat Kalimat Tasawuf Ini Satu Buku Yang Tipis Berbicara Tentang Tasawuf Bagaimana Surawati Berbicara Tentang Satu Polumen Ini Wakanda Pilfus Di Terse Itu Ada Satu Umat Yang Duna Dil Hak Wabihikan Di Atidun Bukama Ada Para Filosof Filosof Yang Pandai Tapi Mereka Bukan Majus Jadi Jangan Disalah Fahami Mereka Bukan Majusi Mereka Membangun Pemikiran Dan Keyakinan Keimanannya Berdasarkan Cahaya Dan Kebalikannya Yaitu Kegelapan Tetapi Sekali Lagi Jangan Disalah Fahami Tidak Sama Dengan Majusi Yang Kemudian Mewakili Cahaya Dengan Mazda Dan Mewakili Ini Kegelapan Dengan Kahriman Kemudian Dia Mengisyaratkan Ke Filosofatnya Yunani Dan Lebih Suka Dia Menyebut Nama Plato Demikianlah Kemudian Dia Berusaha Menuangkannya Dalam Satu Bentuk Buku Matul Isro Dan Dia Mengklaim Tidak Ada Buku Yang Sama Seperti Ini Kalau Kita Lihat Nanti Di Akhir Akhir Buku Dia Ada Beberapa Pesan Sebelum Membaca Buku Itu Berpuasalah 40 Hari Dan Kosongkanlah Lambung Anda Kosongkanlah Pikiran Anda Sehingga Curahan-curahan Rahmat Tuhan Akan Menghampiri Anda Nah Perjuangan Surawadi Sendiri Untuk Sampai Kita Sampai Sekarang Mungkin Bertanya-tanya Kira-kira Filsafat ini Mau Dibawa Kemana Apa Sekedar Kita Berteorisasi Kita Hanya Sekedar Berada Di Ruang-ruang Tertutup Atau Juga Bisa Kita Bawa Keluar Menjadi Bagian Dari Kontribusi Masyarakat Kontribusi Sejarah Surawadi Membagi Strata Filosof Ke Delapan Bagian Kita Tahu Yang Paling Tinggi Yaitu Seorang Hakim Yang Dia Muta'alih Juga Bahin Hakim Yaitu Seorang Yang Bertasabuh Dengan Tuhan Yang Bisa Menyerupai Tuhan Yang Tuhan Hadir Dalam Dirinya Tetapi Dia bisa Mendeskripsikan Kehadiran Tuhan Secara Benar-benar Deskriptif Bisa Difahami Oleh Orang Ini Seorang Yang Sempurna Dan Kemudian Dia tambahkan Orang Yang Seperti Ini Hakim Yang Seperti Ini Filosof 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 Seperti Ini Filosof Yang Layak Untuk Memimpin Jadi Dia Hubungkan Dengan Kepemimpinan Dengan Kepemimpinan Kemasyarakatan Masyarakat Yang Ideal Masyarakat Yang Dibangun Berdasarkan Filsafat Berdasarkan Idealisme Filsafat Persis Sepertinya Didiskripkan Oleh Plato Tadi Kita Dengar Bagaimana Bapak Muktasar Mendekatkan Filsafat Di Korea Dengan Satu Titik Cahaya Yang Kemudian Bisa Menarik Kita Untuk Lebih Dekat Lagi Sehingga Cahaya Semakin Besar Itu Sebetulnya Kiasan Yang Kita Temukan Dalam Tradisi Filsafat Plato Yaitu Dalam Alegori Goa Bagaimana Goa Mengungkapkan Sebetulnya Safar Seorang Sufi Dalam Empat Perjalanannya Sehingga Dia Harus Keluar Kembali Lagi Menyelamatkan Orang Yang Yang Berada Di Dalam Goa Yang Biasa Dengan Bayangan Dan Doksa Doksa Suhrawardi Ingin Sekali Menegaskan Hikmah Kolida Yang Dia Wariskan Dari Leluhur Baik Dari Filsafat Yunani Ataupun Filsafat Pak Redi Tentunya Dengan Dukungan Dukungan Islam Yang Dia Peroleh Dari Marogen Kemudian Dia Terapkan Dalam Bentuk Konkret Sebagai Seorang Komikin Jadi Kalau Misalnya Ada Kita Tidak Temukan Satu Filsuf Dengan Kriteria-kriteria Tadi Minimal Ada Seorang Filsuf Yang Muta Adik Yang Dimana Nilai-nilai Ketuhanan Ada pada Dirinya Sekalipun Dia Tidak Bisa Berbicara Secara Jauhli Demikian Demikian Yang 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 Dekat Maka Dia Yang Baik Tapi Dalam Perjuangannya Ketika Dia Sampai Di Halab Atau Di Halepo Di Suria Ketika Dia Melakukan Interaksi Dengan Penguasa Ternyata Dia Harus Mengorbankan Nyawanya Ada Banyak Versi Yang Ditafsirkan Mengapa Dia Begitu Keras Untuk Memperjuangkan Filsafatnya Karena Ada Ajaran Tadi Itu Ajaran Filsafat Dan Filosof Harus Berpuasa Dan Ini Adalah Bugatan Terbesar Terhadap Solanguddin Ayubi Karena Dengan Demikian Sebetulnya Suhrawadi Tidak Mengakui Legitimasi Solanguddin Ayubi Nah Ini Puncak Dari Kecintaan Seorang Suhrawadi Yang Dihungkapkan Hal Ketika Dia Dihukum Oleh Penguasa Setempat Tahu Yang Bagaimana Hal Dihukum Ketika Dia Mengungkapkan Hal-hal Paradoxikal Sehingga Sulit Dicerna Oleh Orang Awal Hal-hal Setelah Dia Mengungkapkan Demikian Sekalipun Ada Teguran Dari Gurunya Junaid Dihukum Dengan Dipotong Tangan Kanannya Kalau Dia Tidak Toba Dipotong Kaki Kirinya Kalau Dia Tidak Toba Dipotong Kaki Tangan Kanannya Kalau Dia Tidak Toba Dipotong Kaki Kirinya Kalau Juga Tidak Toba Dipenggal Saja Sampai Dia Juga Alami Ternyata Setiap Kali Dipenggal Tangan Dan Kakinya Disilang Kanan Kanan Kiri Kanan Selalu Dia Tersenyum Sampai Sebelum Dia Dipenggal Kaki Kanannya Dia Ditanya Kenapa Kamu Masih Saja Tersenyum Dia 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 Jawab Jadi Sudah Darah Keluar Dari Sini Dia Usapkan Ke Wajahnya Sehingga Wajahnya Merah Merah Kental Kemudian Irinya Juga Dibasuh Dengan Darah Tangan 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 Ditanya Kenapa Kamu Merah Kamu Dengan Darah Dia Sudah Diroh Akan Dua Rakaat Dalam Cinta Yang Tidak Akan Sehih Wuduhnya Kecuali Dengan Darah Suhrawandi Dia Memperjuangkan Hikmahnya Dengan Darah Jadi Harga Hikmah Diversia Sama Dengan Kehilangan Kehilangan Nyawa Dan Ini Juga Sebetulnya Dapat Dapat Temukan Sebelum Revolusi Islam Bagaimana Misalnya Sekapasitas Imam Puma ini Ketika Tasawuf Begitu Dibenci Dan Dipandang Sinis Dia Juga Dikafirkan Oleh Kaun Kunitan Saat itu Tapi Tidak Dengan Bentuk Kafir Bentuknya Misalnya Dinajiskan Gelas 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 yang Bekas Minum Anaknya Itu Tidak Boleh Diminum Katanya Najis Najis Level Dengan Anjing Yang Meminum Bekas Gelas Tersebut Kenapa Karena Bapaknya Membaca Filsafat Dan Tasawuf Jadi Kontribusi Besar Revolusi Islam Iran Untuk Pelajar-pelajar Tasawuf Yang Belajar Kiran Kemudian Akses Yaitu Bagaimana Dengan Revolusi Bisa Menetralisir Dan Sufi Tasawuf Firfan Menemukan Posisi Yang sesungguhnya Filsafat Juga demikian Dan Banyak Perkembangan Perkembangan Selanjutnya Ada Beberapa Ciri Saya Kira Yang Memang Saya Tutup Pembicaraan Saya Dalam Sejarah Tasawuf Atau Sejarah Filsafat Di Persia Dibandingkan Dengan Sejarah Filsafat Di Barat Kita Akan Temukan Stabilitas Yang Sangat Mampan Artinya Bukan Berarti Mampan Itu Benar Saya Tidak Bicara Benar Salah Tapi Tidak Ada Puncangan Yang Begitu Berarti Tradisi Itu Betul-betul Tradisi Yang Sampai Sekarang Bisa Kita Lihat Mulai Sejak Ibn Sina Atau Farodi Menggabes Di sana Bagaimana Filsafat Filsafat Tanah Persia Masih Tetap Berkisar Pada Wujud Dan Tidak Akan Lepas Dari Ketuhanan Atau Keagamaan Nilai-nilai Keagamaan Sampai Sekarang Kita Tidak Akan Temukan Sulit Kalau Kita Akan Cari Satu Nama Filsuf Yang Dia Keluar Dari Garis Keagamaan Misalnya Atheis Kita Sulit Di Keluarga Filsafat Filsafat Islam Khususnya Di Garisia Yang Kedua Filsafat Dalam Di Islam Atau Di Garisia Secara Umum Ada Dialektika Antara Ilmu Dan Cinta Nah Ini Satu Hal Yang Saya Kira Menarik Dan Ini Campa Sekali Pada Subrawadi Yang Ingin Menegaskan Filsafat Di Atas Pengalaman Ati Kemudian Hal lain Yang Sangat Menarik Dari Filsafat Di Persia Itu Yaitu Menghubungkan Filsafat Dengan Kekuasaan Tadi Jadi Bagaimana Dalam Perkembangannya Sekarang Para Filosof Juga Suka Atau Tidak Suka Dia Harus Berbicara Tentang Politik Pada Tataran Teori Pejuang Pejuang Revolusioner Yang Sekarang Bisa Kita Temukan Imam Fumeli Bukan Semata-Mata Dia Seorang Fakih Alih Hukum Tapi Juga Dia Buru Filsafat Di Masanya Buru Filsafat Hanya Dua Yaitu Toba Tobai Yang Dikenal Sekarang Neosadrian Dan Imam Kuma ini Hanya Bedanya Menurut Hadiri Yazdi Muridnya Sendiri Imam Kuma ini Itu Kalau Ngajar Filsafat Seperti Me Ibn Arobikan Mulasudro Jadi Lebih Cenderung Ke Tasawufnya Yang Berikutnya Sejarah Filsafat Kersia Sendiri Jelas Jauh Sebelum Islam Misa kita Baca Lebih Jauh Tapi Sangat Disayangkan Referensi Yang Tersisa Untuk Melakukan Penelitian Dalam hal ini Sangat Kebakan Buku-buku Sejarah Filsafat Yang Kemudian Ditulis Setelah Kedatangan Islam Kedika Tradisi Menulis Sudah Makin Masif Juga Tidak Begitu Nampak Kita Akan Temukan Nama Kifti Pengarang Kita Itu Salah Satu Rujukan Yang Umum Di Kalaman Tapi Mungkin Akan Lebih Baik Kalau Kita Juga Mengakses Beberapa Karya Lain Berkenaan Dengan Tarikh Seperti Kadang-kadang Tarikhnya Itu Ada Atiba Tarikhul Atiba Baluk Ukama Ini Bukan Tidak Ada Hubungan Kenapa Para Penulis Sejarah Itu Menggandengkan Ukama Para Filosof Dengan Atiba Dokter Tadi Karena Karena Memang Pada Zaman Dahulu Seorang Hakim Itu Tidak Akan Disebut Hakim Kalau Dia Tidak Bisa Menyembuhkan Penyakit Fisik Ibn Sina Juga Mengarang Alkonum Fitib Karena Dia Juga Bisa Mengobati Jadi Seorang Hakim Seorang Filosof Bukan Semata-mata Dia Mengobati Kesalahan Berfikir Kesalahan Bagaimana Bertindak Tapi Dia Menangani Pesoalan Pesoalan Medis Karena Itu Dimasukkan Dan Bahkan Sekarang Pada Akhir-akhir Ini Justru Sebagian Para Dokter Disebutnya Hakim Tapi Sudah Kehilangan Makna Filsafatnya Jadi Jumbah Filsafatnya Sudah Hilang Tapi Gelar Hakim Ini Diberikan Untuk Dokter Ini Seperti Yang Dilaparkan Oleh Bapak Adil Seperti Demikian Jadi Kenapa Sejarawan Kita Dulu Menulis Torehul Atiba Wala Pokama Torehul Atiba Sejarah Dokter-dokter Tapi Di dalamnya Banyak Para Filosof Itu Karena Sijistani Menulis Torehul Atiba Tapi Dia Menulis Lebih Dari 300 Nama Filosof Juga Terlibat Di dalamnya Nah Kemudian Yang menarik Lagi Dari Kata Hikmah Sebetulnya Itu kan Bahasa Arab Bahasa Pasinya Itu Farzonegi Tapi Kemudian Para Filosof Persia Sendiri Yang berbahasa Persia Lebih senang Dia menyebut Atau menamai Hikmah Daripada Filsafat Filosof Mereka tidak sebut Tapi Hakim Nama Tuhan Hakim Tapi Kalau Dikita Terjemahkan Kebijaksanaan Itu akan Dekat Dengan Kebijakan Yang Biasa Digunakan Dalam Tradisi Ketata Negaraan Pengambilan Keputusan Kebijakan Dimana Kebijakan Tidak Akan Sempurna Kalau Tidak Didasari Dengan Kebijaksanaan Dalam Pengertian Filsafat Yang Mereka Kembali Oleh karena itu Karena terlalu panjang Tadi saya ngambilnya Bagaimana Kalau titik tengahnya Yaitu Suhrawati Nah di titik tengah ini Saya kira bisa menjadi Garis Pemisah Antara Sejarah Filsafat Persia kuno Dengan Filsafat Yang Datang Setelahnya Yaitu ketika Tepat dengan Kehadiran Islam Dimana Filsafat juga Tidak mereka gunakan Bahkan Sastra bahasan Seperti tadi Dimereka gunakan Dengan kata Al-Hidmat Sehingga Jelas sekali Bagaimana Hubungannya Dengan Dengan Kebuasaan Hal yang Juga Tidak Tidak Kalah pentingnya Yaitu Nilai sastra Nilai seni Yang Muncul Tampak pada Seni Kaligrafi Di versi ini Seni Bangunan Ornamen Arsitektur Kemudian Seni Sastra Puisi Entah di Tradisi Bahasa Inggris Ada Atau tidak Misalnya Satu buku Filsafat Yang sangat teknis Dituangkan Dalam bentuk Puisi Tapi Kalau di Filsafat Persia Itu banyak Baik yang berbahasa Persi Ataupun yang berbahasa Arab Yang dari bahasa Arab Ada dua Dan masih Saja dipelajari Sampai sekarang Sebagai Buku Pegangan Tingkat penengah Sebelum Sampai tingkat Advan Yaitu Masuk ke Ashar Ba'amul Ashar Yaitu Sermantumat Bagaimana Tema-tema Teknis Yang sangat rumit Filosofis Dituangkan oleh Mullah Hadis Sabzawahi Dalam bentuk Puisi Oleh karena itu Akan susah Kita Ini Kita Ikotomikan Antara Tradisi Filsafat Dengan nilai-nilai Kuitik Yang Artistik Sehingga Juga Akan sangat mudah Kita temukan Dalam Tradisi Tasawuf Bagaimana para sufi Cukup pandai Sekali Mengembangkan Ajaran-ajaran Tasawufnya Dalam bentuk Sastra Puisi Dan justru Justru Peradaban Sastra Puisi Persia Sangat dibantu Oleh kekayaan Tasawuf Jadi kalau misalnya Tidak ada Tasawuf Di Persia Mungkin Perkembangan Puisi Di Persia Tidak seperti Yang mendapat Kita anikmati Sekarang Filsafat Setelah Revolusi Saya kira Mungkin Di wilayah yang Kesempatan Karena Tidak Menjah Wassalamualaikum Walaikum Terima kasih Terima kasih